Intro Sudah 16 tahun aku mengabdi sebagai tenaga kesehatan di sini. Sungai ini menjadi saksi bisu pengabdianku, memberi secercah harapan di desa kecil yang berada di kaki Gunung Losor. Kalau masyarakat sini kita nggak tentu, jadi masyarakat untuk berobat tuh nggak ada semesti waktu pelayanan. Kadang-kadang malam pun datang, subuhnya kalau memang yang perlu pun datang. Memberikan pelayanan untuk masyarakat tuh dimanapun, mungkin kalau bagi pribadi saya, walaupun di tugas daerah terkencil, nggak ada kendala sama saya. Tetap saya berikan pelayanan. Semenjak kemarin tuh tahun 2007 sampai dengan sekarang, saya masih tetap mengabdi di desa Luku Gunung Losor. Terima kasih telah menonton! Mengabdi kepada masyarakat. Itulah tugas yang kulakukan di salah satu desa terpencil yang ada di Aceh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Namaku Yasir, seorang pemuda biasa yang bekerja sebagai tenaga kesehatan dan membantu masyarakat untuk memperoleh akses kesehatan. Biasanya seminggu sekali, aku turun ke hilir. Di waktu inilah, aku bisa bertemu dengan keluarga kecilku. Sulit untuk meninggalkan mereka. Namun tanggung jawab yang sudah diamanahkan kepadaku, membuatku harus rela meninggalkan mereka untuk mengabdi kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Sebelum kembali ke tempat kerja, aku mendatangi puskesmas terlebih dahulu untuk mengambil sejumlah obat-obatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Selamat menonton! 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 Pepohonan rindang ditambah dengan udara yang sejuk membuatku merasa betah berada di sini. Namun salah satu kendala yang sangat terasa adalah tidak adanya akses komunikasi di desa ini. Kalau sudah naik kemari ya otomatis kita tidak punya jaringan ya komunikasi ya terputus untuk selama kita ada beberapa hari di sini. Kalau misalnya nanti ada yang perlu mendesak ataupun mendadak, kalau memang dari keluarga ya pesannya melalui orang speedboat, kasih kemari kabar yang kita. Kalau memang kita harus mendesak, harus turun. Inilah pustu desa Alu Kejerun, tempat di mana aku bekerja. Sudah 16 tahun, aku mengabdikan diriku di pustu ini. Saya dari awal kemarin itu, saya masuk kemari tahun 2007. Waktu itu sebelum ada pustu di sini kan, pembangunan pustu di desa ini, waktu itu masih ada penempatannya di rumah Pak Kecik pelayanannya. Tahun 2007 itu ada kegiatan kita selama tiga bulan, kita bawa dokter dari sana, dari Pukes Mas, berkunjung kemari untuk pengobatan. Waktu itu pengobatan rutin untuk sebulannya memang ada, dianjurkan dari Pukes Mas. Kita bawa obat, waktu itu dibiayai sama transportnya dari Pukes Mas. Kemudian sampai tahun 2011, saya ditugaskan langsung kemari, setelah ada pengenam pustu yang di sini kan, sampai sekarang. Saudara Yasir ini, Alhamdulillah selamat di sana, beliau tetap menjalankan tugas sebagaimana semestinya, dengan tetap melayani masyarakat di daerah, di desa yang sangat terpencil itu. Sehari-hari aku lebih banyak menghabiskan aktivitas untuk melayani masyarakat di sini. Tanpa kenal waktu, saat mereka membutuhkan bantuan, aku selalu siap memberikan pelayanan. Kita buka pelayanan dari jam 8 sampai siangnya jam setengah 12. Udah itu nanti jam 2, kita buka lagi. Kemudian sampai siangnya. Kalau masyarakat di sini, kita tidak tentu. Jadi masyarakat untuk berobat itu tidak ada semesti waktu pelayanan. Kadang-kadang malam pun datang, subuhnya kalau memang yang perlu pun datang. Belum sumpah kita buka, udah ada pasien, ya harus kita layani. Pada umumnya sekitar 60% dari jumlah penduduk, rata-rata 60% itu hipertensi. Kemudian ada 20%-nya, yaitu penyakit, yaitu penyakit sendi. Kemudian yang lainnya, di sana anak ada yang batuk. Karena kalau ada yang lima mili, jadi setengah aku yang sepuluh mili. Cuma yang awal resepnya yang lima mili. Untuk sementara, dalam keadaan masyarakat, kita memberikan pelayanan untuk maksimalnya. Dalam hari-hari libur pun mungkin kita tetap datangin firma ribu. Karena kan kita yang didugaskan di desa ini, tidak semestinya di hari-hari kerja. Karena mungkin nanti masyarakat lebih sering kita jumpain ke rumah untuk memberikan pelayanan, Bu. Mengabdi di daerah terpencil, jauh dari keluarga, menjadi kegelisahan yang sering aku rasakan. Akan tetapi, hal tersebut tidak menyurutkan semangatku untuk terus bekerja membantu masyarakat sekitar. Bekerja di tempat terisolir tentulah tidak mudah. Menjadi tantangan bagiku untuk bisa melaini masyarakat dengan segala keterbatasan yang ada. Ya kalau bisa dikatakan seperti Bang Yasir ini, kalau di sini beliau cukup aktif untuk bertugas bila dia datang kemari. Jadi, cara dia menginikahkan para pasien-pasien ataupun menyikapi di dalam masyarakat ini cukup luar biasa. Pelayanan yang aku lakukan tidak hanya dilakukan di pustu ini saja. Akan tetapi, aku juga menghampiri warga yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Alhamdulillah, lumayan baik. Kalau beliau datang ke sini, ya siap melayani terus terhadap masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selain memberikan pelayanan kesehatan, layaknya masyarakat di sini, aku juga ikut bergabung dalam berbagai kegiatan yang mereka lakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masyarakat! Masyarakat di sini begitu ramah. Mereka merasa senang karena kehadiranku bisa memberikan manfaat untuk sekitar. Masyarakat sudah menganggap saya ini sebagai masyarakat di tempat sini. Karena sudah lama di sini, jadi warga tidak menganggap lagi saya ini sebagai petugas yang masuk kemarin. Karena sehari-hariannya, walaupun ada kegiatan sosial, kegiatan masyarakatan, saya tetap diajak oleh masyarakat. Tentang sambutan, Pak, Alhamdulillah kita seperti biasa-bias saja, Pak. Sambutannya seperti keluarga seperti itu, Pak. Seperti saudara sendirilah. Sudah kita anggap di sini semua, kan? Permisi penerbangan dari rumah ini untuk kemarin. Itulah kami memberikan masyarakat di malam. Harga beliau jadi RM1. Anu, masyarakat di rumah. Masyarakat di rumah. Mereka akan berjumpa? Tidak. Mereka akan berjumpa. Fasilitas yang kurang memadai membuat pelayanan bagi masyarakat di sini tidak berjalan dengan optimal. Termasuk kurangnya akses kesehatan yang sering dirasakan oleh mereka. Pada hal kesehatan menjadi hal utama yang harus diperhatikan agar terciptanya masyarakat yang sejahtera. Ketika memang ada pasien yang perlu mendadak, kita bawa turun ke bawah, kendalanya kami ditelah di ambulannya. Misalnya pasien melahirkan, ada pasien yang mungkin sesak, ada pasien yang pendarahan. Jadi kesulitan kami di mobilitas ini lah. Sangat dibutuhkan sebenarnya ambulan air ini. Nah beberapa kejadian tahun lalu ketika ada warga kita yang sakit, ketika mau dibawa ke hilir, salah satunya kendala kita itu, enggak adanya transportasi ambulan air. Pelayanan yang aku lakukan merupakan wujud kepedulianku bagi mereka yang membutuhkan. Raut wajah senyum dari mereka membuatku semakin semangat untuk mengabdi di sini. Kurangnya fasilitas kesehatan di sini membuat beberapa pasien terpaksa harus dirujuk ke fasilitas kesehatan lainnya dengan fasilitas yang lebih memadai. Di sini, aku juga ikut membantu mengantarkan pasien dengan mengandalkan perahu sebagai alat transportasi kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mengabdi di daerah terpencil di kaki lauser memang bukan hal yang mudah. Akan tetapi, senang rasanya bisa turun langsung dan membantu warga sekitar. Semoga kehadiranku bisa terus memberikan yang terbaik dan menebar manfaat bagi mereka. Untuk teman-teman yang bertugas di daerah terpencil, baik yaitu di daerah ataupun di luar daerah ke selatan ini, marilah kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jangan bosan-bosannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena masyarakat itu perlu kesehatannya. Jadi harapan kami kepada kawan-kawan ayo semangat dan terus bekerja dan ikhlas. Harapan saya kalau seperti Pak Yasir kan, biar terus mengabdilah di sini, supaya di sini apalagi seperti Pak Yasir, dia memang sudah ada ikatan kekeluargaan juga di sini. Harapannya pada Pak Yasir ini, ya, dari pemerintahan dinas kesehatan harus memperhatikan khusus terhadap Pak Yasir ini. Karena beliau siap dia menetap di sini, asalkan ada biaya-biaya tambahan dari pemerintahan setempat. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat itu dimanapun, mungkin kalau bagi pribadi saya, walaupun di tugas daerah terkencil, tidak ada kendala sama saya, tetap saya berikan pelayanan. Dari semenjak kemarin itu tahun 2007 sampai sampai sekarang, saya masih tetap mengabdi di desa Luko Jurni. Selama mengabdi di sini, berbagai suka dan juga duka aku rasakan. Banyak pengalaman berharga yang telah aku peroleh. Di sini aku merasa betah, tidak pernah muncul sedikitpun penyesalan mengabdi untuk mereka. Sarah Baru yang berada di kaki Gunung Loser merupakan tempat kecil nan asri. Bagiku, jadi tenaga kesehatan membantu masyarakat di pedalaman merupakan tantangan sekaligus tugas mulia. Semoga pengorbanan yang aku lakukan bisa memberikan manfaat bagi mereka. Dan aku berharap, mereka bisa merasakan akses kesehatan yang layak, seperti masyarakat lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!